Jadi menaikkan pajak, kemudian memangkas subsidi BBM bukan solusi yang tepat untuk bisa mendapatkan alokasi anggaran dalam merealisasikan program makan siang gratis ini begitu ya? Justru menambah masalah baru? Betul, betul Mbak Vera. Oke, nah dari segi anggaran program makan siang gratis ini kan memakan anggaran yang sangat besar, tadi ya super fantastis. Apakah tidak sebaiknya digunakan untuk program lain yang lebih urgent? Apakah ini juga akan mengganggu belanja pemerintah untuk program-program lain ya sebetulnya? Ya, dari awal saya katakan bahwa program makan siang gratis ini tidak urgent untuk dilakukan dan lebih bersifat konsumtif. Kenapa? Karena kalau menurut saya lebih baik pemerintah melakukan, melaksanakan prioritas-prioritas program gitu ya, program-prioritas yang lebih produktif. Artinya dengan, misalnya dengan memperluas kesempatan pekerja sehingga masyarakat bisa bekerja. Atau meningkatkan kualitas pendidikan ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat itu bisa diterima ya di pasar kerja. Kalau mereka bisa bekerja dan men-generate income sendiri ya, mendapatkan income sendiri, maka mereka juga bisa melakukan konsumsi ya, tidak hanya makan siang gratis ya, tetapi juga mereka bisa menabung, mereka bisa investasi, berusaha. Nah ini pada akhirnya akan bisa menaikkan produk domestik bruto gitu, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu lebih produktif mbak, daripada konsumtif seperti makan siang gratis dan susu gratis. Oke, akan lebih produktif ya dibandingkan dengan program makan siang dan juga susu gratis ini. Terima kasih telah menonton!